Selamat siang teman-teman semuanya Jumpa lagi bareng saya Denny Sena Tentunya di Dokter Klinik Dan kali ini saya sedang berada di Sebuah peternakan ayam Yang berada di Sukabumi Jawa Barat Dan kali ini saya mau Ngasih beberapa tips Buat teman-teman semua yang tertarik Untuk berbisnis ternak ayam Seperti yang di tempat saya berada Saat ini ya Ada beberapa hal yang harus teman-teman Perhatikan jika mau berternak Ayam Agar tentunya tidak rugi ya teman-teman Dan pastinya Beternak ayam ini Masih menjadi favorit Buat kalangan-kalangan pengusaha Karena pastinya Jual beli ayam ini Tidak akan pernah ada matinya ya teman-teman Ayam masih selalu dibutuhkan Oleh masyarakat Indonesia Seluruh Indonesia pastinya Dan tentunya kalau tidak ada peternak Mau dari mana didapatkan ayam itu Jadi bisnis ayam Masih sangat menggiurkan Lalu bagaimana Kalau misalkan teman-teman Salah dalam pengelolaannya Pastinya teman-teman juga Akan mengalami kerugian Yang sangat besar sekali Nah jadi Ada beberapa hal yang Harus teman-teman perhatikan Kalau mau berternak ayam Dan kali ini Saya mau coba berbagi Tentang bagaimana Cara berternak ayam yang benar Dimulai dari Desain kandang Penetapan kandang Sampai dengan perawatan Nah sekarang kita mulai Dari kandang terlebih dahulu Yang pertama dari Desain kandangnya Satu Desain kandang harus Menggunakan Sambungan bodi Atau badan Kandang Menggunakan tembok Atau kayu sekitar 10 sampai 15 cm Agar tidak mudah masuk Hewan-hewan berbahaya Seperti ular Ataupun yang lainnya Kemudian yang kedua adalah Terpal Seperti yang digulung Saat ini Terpal Terpal sangat dibutuhkan Sekali karena saat Masih keadaan Kecil Masih sangat kecil-kecil Sekali Agar suhunya Tetap hangat Menggunakan terpal Ditutup Menggunakan terpal ini Kalau misalkan berdewasa Baru boleh dibuka Kemudian dari Lebar kandang Lebar kandang ini Berkisar sekitar 6 sampai dengan 7 meter Jarang yang lebih dari itu Kalau bisa Jangan Lebih dari 6 atau 7 meter Kalau misalkan panjangnya Itu terserah Karena Kalau misalkan terlalu lebar Nanti udara Akan susah keluar Dan akan mengendap Di dalam Dan itu Akan menimbulkan Kematian yang Cukup banyak Untuk menghemat tempat Teman-teman bisa Menggunakan Kandang dengan Dua lantai Seperti ini Jadi Untuk biasanya Untuk pemakaian Pasnya Kalau misalkan Kita bisa isi penuh Contohnya disini Dengan 42 meter Kali 6 meter Ini diisi 4000 DOC Kemudian setelah Kisaran 2 minggu Baru dipindahkan Separuh Ke bagian atas Agar tidak terlalu Menumpuk Begitu kan teman-teman Lalu untuk ukuran Dan jumlah DOC yang pas Adalah disini Kita menggunakan Kandang Lebar 42 meter Kali 6 meter Dengan jumlah 4000 Ayam Dan tentunya Dua tingkat Ya teman-teman Di bawah Sama di atas Dan buat teman-teman Yang punya lahan Lebih Atau misalkan Pengen bikin Sekitar 2 atau 3 kandang Diusahakan Antara jarak Kandang 1 Dengan kandang yang lainnya Itu Tidak terlalu dekat Kasih jarak Sekitar Kurang lebih 10 sampai 20 meter Semakin jauh Semakin bagus Karena kalau misalkan Terlalu berdekatan Udara dari kandang sebelah Akan masuk ke Udara kandang yang sebelahnya Lagi Dan itu akan Mengakibatkan Kematian yang sangat Banyak sekali Jadi Diusahakan Antara kandang 1 Dan kandang 1 Lainnya Berjarak Cukup jauh Tidak terlalu dekat Kemudian kita Ke bagian dalam Atau perawatan Yang pertama Di bagian dalam Kita membutuhkan Biasanya kita menyebut Ini adalah Skam Ini adalah kulit padi Atau ampas padi Atau kita biasanya Disini Menyebutnya dengan Nama Skam Ini sangat dibutuhkan Sekali Dan ketebalan Kulit padi ini Sekitar 1-2 cm Nah pastinya teman-teman Sebelum menggunakan Ampas ini Selalu dipastikan Keadaan kandangnya Selalu bersih Tetap dipastikan Keadaan kandang itu Selalu bersih Jadi ketika Habis digunakan Mau digunakan lagi Sebisa mungkin Dibersihkan dulu Dicuci dulu Ampas padinya Dibuang Dicuci dulu Ganti sama Ampas padi Yang baru Nah kegunaan Ampas padi ini Selain untuk Menghangatkan tubuh Ayam Juga untuk Memudahkan ketika Pembersihan kotoran ayam Seperti itu Kemudian penggunaan Terpal tadi Ini berguna untuk Ayam-ayam yang masih kecil Selama seminggu atau dua minggu Terus menggunakan terpal Agar suhu Badan ayam Tetap terjaga hangat Dan selain itu juga Teman-teman harus menggunakan Penghangat Disini bisa menggunakan Penghangat yang sudah Menggunakan Biasanya bahan bakar gas Ataupun dengan Batu barang Ada beberapa macam Yang digunakan Untuk menghangatkan Badan ayam Pastinya Penggunaan terpal tadi Digunakan selama Kurang lebih Dua minggu Setelah dua minggu Ayam sudah sedikit dewasa Kemudian teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Tidak memiliki Dua lantai Kandang seperti ini Teman-teman Harus membagi Duanya dulu Agar Ayam-ayam Tidak Terlalu bertebaran Agar menjaga Kembali suhu Tubuh ayam Kembali hangat Tapi kalau misalkan Teman-teman Dua lantai seperti ini Bisa diisi penuh Lantai bawah Setelah dua minggu Baru boleh Dipisahkan Nah cara pemberian makan Disini ada yang Sehari dua kali Ada yang tiga kali Yang pasti dijaga Agar makanannya Atau tempat makanannya Tidak kosong Agar selalu terisi Makanan Dan Pastinya Tempat makan Atau tempat minum Selalu bersih Begitupun juga Untuk minuman Minumannya Agar selalu dijaga Kebersihannya Dan Jangan sampai Kosong Ataupun kotor Dan jangan lupa juga Berikan vitamin D Minuman Untuk Ayam Anda Dan jangan lupa juga Berikan Tempat minum Atau tempat makan Sebanyak mungkin Agar ayam Tidak berkumpul Di satu titik Kalau misalkan Itu terjadi Nanti akan saling injak Dan Kembali mengakibatkan Kematian Nah jadi Diasakan Tempat makan Atau tempat minumnya Sebanyak mungkin Dan Selalu dicek Ketika Siang Atau Maupun malam hari Jangan sampai Ayam Terus berkumpul Di satu titik Biar ayam Bertebaran Di seluruh kandang Dan untuk Panen Teman-teman Untuk panennya Itu terserah Teman-teman Yang mau panen Di kisaran Sekilo Dua on Atau misalkan Dua kilo Itu terserah Teman-teman Atau Klien Teman-teman Jadi kalau misalkan Kliennya minta Satu kilo dua on Satu kilo tiga on Itu Teman-teman Udah bisa langsung panen Semakin cepat panen Semakin bagus Nah itu sih Teman-teman Poin-poin penting Bagaimana cara kita Berternak ayam Dan pastinya Untuk lebih Jelasnya lagi Teman-teman Bisa cari ahlinya langsung Dan kalau misalkan Teman-teman Mau memulai bisnis ini Bisa memulai Dari yang Kecil-kecil dulu Bisa misalkan Mulai dari seratus Dari Dua ratus Jangan Ribuan dulu ya Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman udah ahli Udah jago Baru teman-teman Boleh Memulai Dengan jumlah Yang lebih banyak lagi Kecuali teman-teman Mau menggunakan jasa Orang yang memang ahli Di bidangnya Gitu teman-teman Dan buat teman-teman Yang memang udah ahli Di bidang ini Mau menambahkan Silahkan di kolom komentar Ditambahkan Apa aja yang penting Yang harus dijaga Ketika kita Mau melihara Atau beternak Ayam Daging Daging seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah mampir Jangan lupa Di subscribe Di share juga Dan Kalau misalkan Teman-teman suka videonya Silahkan di Like Kalau misalkan Mau menambahkan Ada yang lebih Ahlinya disini Silahkan komentar Di bawah Saya ada disana Terima kasih Sudah mampir Dan Salam sukses Sampai jumpa